Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat belajarlah terus Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat Semangat beraktifitas Dan tentunya Tetap semangat untuk Belajar terus dan terus lah Belajar Pada video kita kali ini kita akan Belajar bersama Mencoba membuat Uplet Dalam hal ini Uplet GeoGebra Khusus kaitannya Bagaimana kita membuat Sebuah uplet untuk Penjumlahan bilangan bulat Jadi Ini nanti bisa digunakan Upletnya Untuk anak-anak kita Atau untuk peserta didik Di jenjang dasar Atau juga jenjang Selanjutnya tergantung dari Kemasan dari uplet yang dibuat Terkait dengan penjumlahan Pilihan bulat Baik Seperti biasa Kita harus Masuk terlebih dahulu Di Webnya GeoGebra Yaitu di GeoGebra.org Ya Oke Ini kita masuk dulu Atau Sign in dulu Karena kita akan Merancang uplet ini Secara Online Jadi Kita sign in dulu Bagi yang belum sign in Atau belum Memiliki akun Bisa membuat Akunnya terlebih Dahulu Kemudian baru sign in Kemudian kita sudah Masuk seperti ini Oke Kemudian Dari menu Profile Kita akan Mulai ya Dari menu Profile Ini kita klik Create Kita membuat Aktivity ya Atau membuat Aktivitas di GeoGebra Yaitu Membuat worksheet Baru di GeoGebra Oke Kita beri nama Terlebih dahulu ya Misalkan Uplet Bilangan Bulat Oke Kita Buat judul Uplet Bilangan Bulat Kemudian pada Insert Element Pada Insert Element Ini kita Klikkan GeoGebra Kemudian Kita klik Create Uplet Kemudian Kita pilih Grapping Jadi Kita sudah Masuk Di Uplet Atau create Uplet Di GeoGebra Di website GeoGebra Bisa kita Drag Untuk Perbesar Tampilannya Tergantung Dari layar Dari Komputer Kita Ya Memang Kelemahannya Ketika kita Membuatnya Secara online Seperti ini Layar Ini agak Terbatas Dibandingkan Dengan ketika Kita membuatnya Secara Terpisah Terpisah Atau tidak Online Secara offline Tampilan Dari Aplikasi GeoGebra Ini bisa Full screen Atau juga Secara online Juga bisa Full screen Tapi tidak Masuk Ke Dalam Aktivity Aktivity Di luar Jadi di luar Aktivity Nanti juga bisa Masuk di Aktivity Kita akan Mulai Kita akan Buat Input Yang pertama Adalah Kita buat Bilangan Random Bilangan Random Nanti Bertujuan Untuk Melentukan Sebuah Bilangan Yang nanti Akan Kita Buat Penjumlahannya Jadi ini Saya Buatkan Minimalnya 2 Kemudian Maksimumnya 12 Ini bisa Bebas Bisa Dirancang Bebas Ini kita Contohkan Jadi bilangan Bulat Minimalnya 2 Maksimalnya Adalah 12 Oke Kita enter Ini nanti Akan menjadi Bilangan Yang akan Dicari Jumlahnya Misalkan 9 9 ini Kalau Hasil Penjumlahan Dari Bilangan Apa Dengan Bilangan Apa Jadi ada 2 Bilangan Yang Dijumlahkan Itu Hasilnya 9 Bilangannya Apa Bebas Siapa Saja Bisa Memilih Sehingga Peserta Didik Nanti Tidak Hanya Sekedar Berpikir 29 Itu Adalah 8 Tambah 1 1 Tambah 8 Tapi 9 Ini Bisa Saja Peserta Didik Setiap Peserta Didik Akan Membuat Operasi Yang Berbeda Bisa Saja 4 Tambah 5 Bisa 6 Tambah 3 Bisa 8 Tambah 1 Bisa 7 Tambah 2 Jadi Pertama Itu B Slider Keduanya Adalah C Slider Ini Nanti Akan Kita Gunakan Sebagai Isian Sebagai Isian Untuk Menentukan Jumlah Dari Bilangan Random Tadi Misalkan 9 Jadi Isian Isian Berapa Tadi Bisa 7 Dan 2 Bisa Dengan 6 3 Atau 5 4 Dan Lainnya Jadi Nanti Kita Buat Sebuah Box Input Box Yang Kita Hubungkan Dengan Slider Ini Kita Tidak Memerlukan Slider Yang Tampil Disini Maka Slider Ini Kita Sembunyikan Dengan Cara Mengosongkan Bulatan Yang Ada Di View Algebra Ini Oke Ini Sudah Kemudian Kita Buat Sebuah Kunci Kunci Penjumlahan Yaitu B Ditambah C Slider B Tambah C Sama Dengan Ada Sebuah Bilangan Yaitu D Oke Baik Langsung Kita Ini Secara Prinsip Berpikirnya Atau Pola Berpikirnya Konsep Berpikirnya Ini Kita Sudah Kita Sudah Lakukan Kemudian Kita Akan Lanjutkan Dengan Oke Ini Kita Sembunyikan Aksisnya Jadi Sumbu X X X X Y Kita Non Aktifkan Atau Kita Sembunyikan Oke Jadi Klik Kanan Seaksisnya Klik Kanan Seaksisnya Oke Jadi Seperti ini Oke Kemudian Kita Buat Sebuah Input Box Oke Input Box Oke Kita Letakkan Disini Kita Hubungkan Dengan Slider B Kita Klik Oke Oke Kita Geserkan Oke Oh Kelog Ya Oke Lock Kita Kemudian Kita Geser Bentar Disini Oke Kita Lock Kembali Klik Setting Kemudian Style Kita Buat 7 Basic Label Kita Hilangkan Oke Kemudian Buat Box Baru Disini Kita Hubungkan Dengan Slider C Kita Klik Oke Kita Oke Kita Klik Kanan Lock Kita Nonaktifkan Kita Geser Kesini Kemudian Kita Lock Kembali Kemudian Kita Setting Oke Labelnya Tidak Kita Tampilkan Style Tetap Sama Yaitu Input Box Length 7 Oke Terlalu Dekat Kita Geser Lagi Oke Disini Cukup Kita Lock Kembali Kemudian Kemudian Kita Buat Text Kita Letakkan Disini Text Kita Berikan Tanda Operasi Jumlah Oke Oke Kita Geser Agak Kesini Bisa Kita Setting Di Text Mungkin Medium Oke Kita Lock Kita Pin Pin Screen Semuanya Oke Oke Kemudian Kita Buat Lagi Text Box Lagi Text Kita Letakkan Disini Kita Letak Formula Kita Buat Sama Dengan Kemudian Kita Hubungkan Dengan Kunci Tadi D D Maaf Bukan D Bukan Kunci Tapi Bilangan Random Yaitu A Oke Kita Klik Oke Ada Tanda Sama Dengan A Kita Geser Kesini Kemudian Kita Coba Setting Text Medium Oke Medium Tidak Berhasil Oke Berarti Kita Buat Yang Small Saja Oke Edit Oke Oke Edit Oke Kita Lock Kemudian Kita Pin Oke Jadi Prinsipnya Nanti Begini Jadi Tujuannya Nanti Peserta Didik Mengisi Dua Box Ini Yang Jumlahnya Itu Adalah 9 Oke Jadi 9 Kemudian Kita Buat Sebuah Text Lagi Disini Dengan Tulisan Jawaban Anda Benar Oke 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 Ini Bisa Kita Letakkan Disini Kita Lock Juga Kita Pin Kemudian Kita Setting Pewarnaan Biasanya Kayak kita Buat Backgroundnya Warna Hijau Kemudian Kemudian Warnanya Hurufnya Putih Mungkin Bisa Medium Jawaban Anda Benar Oke Tulisan Jawaban Anda Benar Ini Nanti Nanti Akan Muncul Ketika Input Box Ini Input Box Ini Misalkan 2 Disini 7 Ini Operasinya Menghasilkan Nilai 9 Jadi Ini Nanti Akan Benar Akan Muncul Kita Setting Advanced Condition To So Jadi Akan Muncul Ketika 2 Tambah 7 Itu 9 Dimana 2 Tambah 7 9 B Ditambah C Berarti Dia Harus A Sama Dengan D Jadi Kita Ketikan Condition To So A Sama Dengan D Ketika Ini Kita Ganti Angka 1 Tidak Muncul Ketika Tidak Muncul Kita Munculkan Text Yang Lain Text Yang Lain Itu Adalah Misalkan Silahkan Coba Lagi Silahkan Mencoba Lagi Juga Boleh Atau Apa Ya Bebas Ya Oke Disini Kita Setting Oke Color Oke Misalkan Backgroundnya Kita Buat Warna Merah Oke Ini Putih Kemudian Text Medium Atau Besar Juga Masalah Oke Kita Atur Tempatnya Dimana Oke Kita Tempatkan Disini Kita Pin Kita Lock Oke Kita Setting Kembali Ini Mencoba Mencoba Tidak Sama Dengan D Bagaimana Membuatnya A Tidak Sama Dengan D Oke Oke Muncul Oke Ketika Ini Kita Ganti Akan 2 Muncul Jawaban Anda Benar Ketika Ini Kita Misalkan Bebas 24 Silahkan Mencoba Lagi Karena Tidak Sama Dengan Sembilan Gitu Oke Kita Inginkan Uplight Ini Juga Nilainya Bervariasi Bisa Misalkan Ini kan Sembilan Mungkin Soal Berikutnya Kita Pengen Bukan Sembilan Yang Akan Diacak Oleh Sistem Kita Buat Button Tombol Button Disini Caption Misalkan Kita Buat Soal Berikutnya Kemudian Di GeoGebra Script Kita Tulis Update Construction Jangan Lupa Oke Tuliskan Seperti Ini Update Construction Kita Klik Disini Kita Coba Oke 10 7 Selalu Beracak Disini Oke Kita Buatkan Perintah Di Atas Ini Isilah Dua Kotak Kosong Dengan Misalkan Dua Bilangan Sehingga Sehingga Hasil Penjumlahannya Benar Oke Sehingga Hasil Penjumlahannya Benar Oke Kita klik Oke Kita Lakukan Mungkin Setting Di Warna Biar Menarik Background Kita Buat Warna Biru Kemudian Kita Buat Warna Putih Untuk Tulisannya Oke Kalau Misalkan Tekse Mau Dibuat Medium Boleh Oke Kita Geser Kita Lock Jangan Lupa Kemudian Kita Pin Nah Secara Umum Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Kita Membuat Konsep Dari Uplatenya Soal Berikutnya 6 Kita Ganti Misalnya 6 Itu adalah 2 Ditambah 4 Kita Enter Oke Jawaban Anda Benar Soal Berikutnya Soal Berikutnya 11 11 Sudah 5 Ditambah 6 Kita Enter Jawaban Anda Benar Oke Secara Konsepnya Seperti Itu Jadi Sudah Jadi Nanti Bisa Dikemas Lebih Lanjut Silahkan Nanti Bisa Berkomentar Di Bawah Terkait Dengan Ini Oke Kemudian Kita Semunyikan Atau Kita Hidden Algebra Tampilanya Oke Kemudian Grid Nya No Grid Misalkan Kemudian Ini Kita Atur Tampilannya Supaya Mobile Karena Sekarang Ini Lagi Musimnya Senang Dengan Mobile Oke Seperti Ini Ya Oke Karena Kita Online Maka Posisi Komputer Atau Laptop Kita Juga Online Ini Terputus Untuk Koneksi Saya Terputus Saya Sambungkan Kembali Dulu Ya Maaf Ada Jedah Oke TV Terputus Oke Kita On Kembali Oke Sudah Oke Kita Klik Done Oke Secara umum Seperti ini Ini juga Bisa Kita Atur Disini Ya Untuk Tampilannya Oke Oh Ini Tadi Belum Kita Kosongkan Kita Kosongkan Dulu Oke Biar Oke Sudah Dikosongkan Kita Klik Done Jangan Lupa Klik Save And Close Ya Sudah Jadi Nah Disini Ada Beberapa Contoh Ya Ini Saya Membuat Ini Ada Kelasnya Kemudian Ini Ada Beber Aktivitas Yang Sudah Saya Buat Ini Karena Kita Buat Tutorial Kita Tinggal Klik Kemudian Bisa Kita Buat Kelas Ya Create Kelas Kemudian Kita Share Linknya Bisa Kita Berikan Ke Peserta Didik Kita Share Linknya Kita Coba Masuk Ke Kelas Tadi Ya Saya Pake Disini Oke Kita Bisa Stick In Atau Menggunakan Nama Ya Misalkan Saya Gunakan Nama Alpha Kita Klik Start Oke Muncul Uplate Bilangan Bulat Oke Ini Secara Online Ya Bilangan Bulat Istilah 2 kotak Kosong Dengan 2 Bilangan Sehingga Hasil Penjumlahnya Benar Oke Misalkan Ini Satu Ini Saya Ketik Satu Saya Enter Jawaban Anda Benar Saya Klik Soal Berikutnya 9 Oke Berarti 5 Ditambah 4 Klik Soal Berikutnya Kalau Tadi Belum Di Enter 5 Tambah 6 Enter Jawaban Anda Benar Soal Berikutnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Oke Disini Sudah Muncul Alpha Dan Proses Pekerjaannya Bisa Kita Lihat Oke Oke Baik Terus Saja Tutorial Bagaimana Kita Membuat Uplate Penjumlahan Bilangan Bulat Ya Silahkan Dimodifikasi Dikemas Komentar Bisa Di bawah Terkait Dengan Ini Hal-hal Yang Perlu Didiskusikan Dan Juga Bisa Memberikan Usulan Uplate Apalagi Yang Akan Kita Rancang Atau Kita Akan Gunakan Untuk Pembelajaran Dan Kita Coba Belajar Bersama Oke Demikian Selamat Mencoba Tetap Semangat Dalam Beraktifitas Semangat Juga Dalam Belajar Dan Mari Kita Belajar Bersama Dan Belajar Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama 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 Terima kasih.